Kamu pasti punya seorang sahabat yang sangat dekat denganmu bukan? Bagaimana perasaanmu jika sahabatmu harus pergi meninggalkanmu lebih dahulu dari dunia ini? Dan bagaimana jika yang menyebabkan ia pergi adalah dirimu? Tentu akan sangat menyedihkan. Kisah ini adalah suatu peristiwa sejarah yang cukup ironi di Indonesia. Kisah persahabatan yang harus berakhir tragis dan penuh tangis. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus video ini sampai habis ya. Agar tidak ada kesalahpahaman. Selamat mendengarkan. Jangan lupa pasang erponmu. Kisah ini akan menjadi dongeng sebelum tidurmu. Kisah ini dimulai di tahun 1918 di sebuah rumah kos yang berfungsi juga sebagai markas perkumpulan anak muda. Pemilik kos itu adalah seorang aktivis Serikat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang biasa di Sapa OS Cokro Aminoto. Di situ berkumpul pemuda-pemuda yang tengah haus dengan ilmu pengetahuan. Nama mereka masing-masing adalah Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Kihajar Dewantara, Alimin, Muso dan Darsono. Pemuda yang kebetulan tinggal di rumah kos yang berada di sebuah jalan kecil bernama Gangpanele 7 di tepi sungai Kalimas Surabaya secara tidak langsung menjadi murid pemilik kos OS Cokro Aminoto. Selain menjadi bapak kos Cokro Aminoto juga menjadi seorang pengkader yang hebat. Di antara pemuda yang tinggal di rumah kos itu ada tiga nama yang diketahui cukup dekat dengan Cokro Aminoto. Pemuda itu bisa kita sebut sebagai murid Cokro Aminoto. Tiga pemuda itu bernama Semaun, Soekarno dan Kartosuwiryo. Sebagai seorang aktivis sekaligus ketua Partai Sarekat Islam Cokro Aminoto sering mengadakan diskusi-diskusi seputar politik dan ideologi yang tengah hangat. Di masa kolonial pada saat itu ideologi yang tengah ramai digaungkan adalah komunis, marksis, nasionalis, sosialis dan ideologi religius bercorak Islam. Pemuda-pemuda itu sering mengkaji karya-karya berhaluan kiri atau komunis, sosialis juga marksis. Masing-masing murid OS Cokro Aminoto memiliki kecenderungan ideologi yang berbeda-beda. Uniknya meski begitu mereka semua tetap kompak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mungkin karena latar belakang ketiga pemuda tersebut memang agak berbeda. Namun mereka memiliki kesamaan dalam hal semangat dan perjuangan. Mari kita coba telusuri tiga pemuda itu satu persatu bagaimana sih latar belakang tiga pemuda yang sudah aku sebutkan tadi. Dimulai dari Soekarno. Siapa yang tidak mengenal Soekarno? Bapak proklamasi Indonesia, sang orator ulung milik bangsa Indonesia. Soekarno mulai tinggal di rumah Kospaneles sejak usia 15 tahun. Saat itu ayah Soekarno, yang bernama Sukemi Sosro di Harjo menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikannya di HBS. Kala itu tahun 1916 Cokro Aminoto sudah menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam, organisasi politik terbesar dan yang pertama kali menggagas nasionalisme. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Cokro Aminoto, Soekarno mulai mengagumi sosok pemilik kos tersebut bahkan dalam salah satu biografinya yang ditulis oleh Cindy Adam. Ketika Soekarno ditanya soal Cokro Aminoto, ia mengenalnya sebagai seorang idola. Dia belajar tentang bagaimana menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat. Dia belajar tentang bentuk pergerakan modern seperti pengorganisasian masa dan perlunya menulis di media. Sesekali Soekarno menulis menggantikan Cokro Aminoto di media utusan Hindia dengan nama Samaran Bima. Soekarno juga kerap menirukan gaya Cokro Aminoto dalam berpidato. Di kemudian hari Soekarno kelak akan menjadi seorang orator ulung yang memimpin sebuah partai beraliran nasionalis. Partai itu bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu di kemudian hari Soekarno kelak akan menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Soekarno memiliki seorang sahabat sebaya yang sangat akrab kalah tinggal di rumah Kospanelle. Siapakah dia? Ya dia adalah Kartosuwirio. Pernah suatu ketika Soekarno yang gemar sekali latihan berpidato setiap malam di dalam kamar diusili oleh Kartosuwirio. Kala itu Soekarno yang tengah melatih teknik berpidatonya di dalam kamar dikomentari oleh Kartosuwirio. Kira-kira seperti ini bunyi percakapannya. Hei Karno buat apa berpidato di depan kaca? Seperti orang gila saja. Kata Kartosuwirio suatu kali kepada Soekarno yang tengah belajar berpidato. Mendengar celetukan itu Soekarno diam saja. Ia terus melanjutkan latihan berpidatonya. Selesai latihan Soekarno baru membalas Kartosuwirio. Ia berkata seperti ini. Tidak seperti kamu sudah kurus kecil pendek keriting mana bisa jadi orang besar. Ledek Soekarno dibarengi dengan tawa keduanya. Keakraban seperti itu kerap terjadi di rumah paneleh. Hal ini bahkan direkam dalam sebuah buku yang berjudul Soekarno vs Kartosuwirio. Serpihan sejarah yang tercecer. Buku ini ditulis oleh Rosso Daras. Siapakah Kartosuwirio ini? Pemuda ini kelak akan dikenal sebagai pemimpin organisasi DTI. Organisasi yang mencoba makar kepada pemerintah yang sah. Nama aslinya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirio. Ia mulai masuk pada dunia pergerakan saat bersekolah di Netherlands School atau yang biasa disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa. Sekolah ini berlokasi di Surabaya. Ia bersekolah di sekolah itu pada tahun 1923. Kartosuwirio sangat suka membaca koleksi buku milik pamannya. Nama pamannya adalah Mas Marco Kartodikromo. Buku-buku itu sebagian besar beraliran kiri dan berpahamkan sosialis. Karena sering membaca buku-buku yang bernafaskan perjuangan dan juga pergerakan. Kartosuwirio akhirnya terjun ke dunia politik dengan bergabung kepada kelompok Jong Jawa lalu kemudian ia bergabung dengan yang islami. Mentor yang mendampinginya dalam bidang pergerakan dan agama adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kartosuwirio begitu mengagumi Cokro Aminoto ia mengenal Cokro Aminoto karena ia sering melihat Cokro Aminoto berpidato di dalam berbagai pertemuan. Karena kekagumannya itu Kartosuwirio akhirnya melamar menjadi murid dan juga mulai mondok di rumah kos ketua sarekat Islam itu di Surabaya. Sambil mondok dan berguru. Kartosuwirio bekerja di surat kabar fajar Asia milik Cokro Aminoto. Ketekunan dan kecerdasannya membuat ia akhirnya diangkat menjadi seorang sekretaris pribadi Cokro Aminoto. Tulisan-tulisan Kartosuwirio kerap berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa termasuk Sultan Solo yang bekerja sama dengan Belanda. Dalam tulisannya terlihat jelas pandangan politiknya yang sangat radikal dia juga sering mengkritik pihak nasionalis. Kartosuwirio menemani Cokro Aminoto hingga tahun 1929. Selain Soekarno dan Kartosuwirio ada satu pemuda lagi yang lebih senior. Pemuda itu bernama Semaun. Apakah kamu mengenal Semaun? Bagi yang belum kenal, coba deh kamu secing karena dia juga pernah menulis novel yang berpahamkan agak kekiri-kirian. Novel itu berjudul Hikayat Kadirun. Lantas bagaimana dia bisa tinggal di rumah Kos Cokro Aminoto? Jadi begini ceritanya, di usianya yang baru 14 tahun. Saat itu tahun 1914, Semaun bergabung dengan Serikat Islam di wilayah Surabaya. Lalu kemudian Semaun bergabung dengan Indis Sosial Demokratis Verini Fing. Organisasi ini adalah Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda atau yang biasa disingkat sebagai ISDV. Ia masuk ke dalam organisasi ini setelah ia bertemu dengan Hengs Niflix. Tokoh komunis asal Belanda. Aktifitasnya yang tinggi dalam dunia pergerakan membuat ia berhenti bekerja dari perusahaan kereta milik Belanda. Saat ia pindah ke Semarang ia sempat menjadi seorang redaktur surat kabar. Surat kabar itu bernama VCTV. Surat kabar yang berbahasa Melayu dan juga Sinar Jawa, Sinar Hindia dan Koran Sarekat Islam Semarang. Semaun juga pernah menjadi dewan pimpinan di Sarekat Islam pada tahun 1918. Sebagai ketua Sarekat Islam Semarang Semaun banyak terlibat dalam pemogokan buruk. Ia terlibat dalam hal itu tidak sendirian ia bersama dengan dua orang temannya yaitu Alimin dan Darsono. Semaun akhirnya mewujudkan cita-cita Snapclips untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Karena prinsip komunisme yang mengakar pada dirinya, akhirnya hubungan Semaun menjadi renggang dengan anggota Sarekat Islam lainnya. Pada tanggal 23 Mei tahun 1920, Semaun mengganti ISDP menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. Lalu tujuh bulan kemudian namanya diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia Semaun pun akhirnya menjadi ketua partai itu. Partai Komunis Indonesia yang biasa kita singkat sebagai PKI, pada awalnya adalah masih menjadi bagian dari Sarekat Islam. Kala itu Sarekat Islam terpecah menjadi Sarekat Islam Hijau dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Merah akhirnya memecahkan diri menjadi Partai Komunis karena berbeda pemahaman. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 1921. Pada akhir tahun itu juga ia akhirnya meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskov. Lalu Tan Malaka menggantikannya sebagai Ketua Umum Partai Komunis Indonesia setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei tahun 1922. Dia mendapatkan kembali posisi Ketua Umum. Semaun pun mencoba untuk membangun kembali pengaruhnya di Sarekat Islam. Tetapi upayanya kurang berhasil. Waktu pun berlalu, akhirnya perjuangan tiga tokoh pemuda yang pernah ngekos di rumah Cokro Aminoto itu membuahkan hasil. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak lama setelah itu ia pun diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Namun sayang kisah tiga serangkai itu harus berakhir tragis. Ketiga sahabat itu harus berpisah karena terbentur ideologi. Semaun. Ia harus meninggalkan tanah airnya pada tahun 1923. Semaun diasingkan oleh pihak kolonial Belanda. Karena ia merencanakan demonstrasi besar-besaran. Lalu Semaun memutuskan untuk tinggal di Uni Soviet. Selama 30 tahun lebih selama dalam masa perasingan jiwa aktivismenya tetap tersalurkan mesti agak terbatas. Ia kedapatan berbicara beberapa kali di Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa di Belanda. Pada masa itu dia juga sempat belajar di Universitas Taspen untuk beberapa waktu. Di Eropa Semaun aktif dalam Executive Committee of the Commitment atau ICI. Kemudian Semaun pindah ke Uni Soviet lalu memutuskan untuk tinggal di sana. Ia sempat menjadi pengajar bahasa Indonesia dan juga ia sempat menjadi penyiar program radio berbahasa Indonesia di Radio Moskow. Puncak karir Semaun adalah ketika ia diangkat oleh Stalin menjadi pimpinan badan perancang negara atau Gospen di Tajikistan. Saat kembali ke Indonesia dalam usia setengah abad lebih, Semaun telah terputus dari PKI Partai yang ia dirikan dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1961. Dia bekerja sebagai pegawai pemerintah, dia juga sempat mengajar kuliah ekonomi di Universitas Pajajaran Bandung. Semaun akhirnya meninggal pada tanggal 7 April tahun 1971. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga Raden Ajeng Prawira Atmaja. Di pemakaman umum Gunung Gansir Beji Pasuruan Jawa Timur. Lalu ada sebuah kisah pilu yaitu kisah antara Soekarno dan Kartosuwiryo. Kisah yang sudah kita singgung di awal. Masing-masing murid Cokroa Minoto ini memiliki pandangan ideologi yang berbeda-beda. Jika Soekarno dengan gagasan ideologi nasional yang sangat kental. Kartosuwiryo sebaliknya ia lebih memilih Islam sebagai asas ideologinya. Sehingga terjadilah perdebatan atau perbedaan paham antara Soekarno dan Kartosuwiryo. Dalam hal bentuk negara Indonesia Kartosuwiryo menginginkan Indonesia berbentuk negara Islam. Tetapi Soekarno saat itu didukung oleh mayoritas elit yang menginginkan Indonesia menjadi negara republik. Akhirnya perbedaan paham itu menghadirkan suatu petaka. Setelah memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno kemudian diangkat menjadi seorang presiden. Dan ketika menjabat menjadi presiden selang beberapa tahun kemudian. Meletuslah pemberontakan yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok. Salah satunya adalah DTI sebuah organisasi yang dipimpin langsung oleh sang sahabat. Yaitu Kartosuwiryo. Organisasi ini ingin mendaulatkan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Ia ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. Hal ini jelas ditentang oleh kebanyakan orang pada saat itu. Karena mayoritas sudah sepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik. Lalu pada tanggal 4 Juni tahun 1962 tentara nasional Indonesia berhasil mendesak tentara Islam Indonesia atau TI. Kemudian menangkap Kartosuwiryo beserta para pengawalnya. Lokasi penangkapan itu berada di Gunung Geber. Kartosuwiryo pun akhirnya dijadikan tersangka. Ia pun dibawa ke pengadilan-pengadilan akhirnya menjatuhkan Fonismati kepada Kartosuwiryo. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dianggap makar dan dia pun menolak meminta maaf atas perbuatannya itu. Sebab baginya ideologi yang dianutnya sudah sangat benar. Salah satu keputusan berat yang harus diambil Soekarno ketika menjabat menjadi seorang presiden adalah menandatangani Fonismati terhadap sahabatnya sendiri Kartosuwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo nama itu tertempel di berkas eksekusi mati yang terpampang di atas meja kerja Soekarno. Soekarno beberapa kali menyingkirkan berkas-berkas itu. Sampai akhirnya pada bulan September tahun 1962. Soekarno lama termenung di atas meja kerjanya. Ia mengenang masa muda bersama Kartosuwiryo. Kala itu, batin dan pikirannya sangat bertolak belakang. Tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menandatangani surat itu. Ia sadar bahwa kebutuhan negara lebih baik daripada kepentingan pribadi. Dan akhirnya pada tanggal 5 September tahun 1962 Kartosuwiryo pun akhirnya dieksekusi mati di depan regu tembak di Kepulauan Seribu Jakarta. Kepada Cindy Adam, Soekarno menggambarkan betapa beratnya ia menandatangani surat fonis itu. Dalam autobiografinya Soekarno mengatakan hal demikian. Menandatangani hukuman mati tidaklah memberikan kesenangan kepadaku. Ambillah misalnya Kartosuwiryo di tahun 1918. Dia kawanku yang baik di tahun 20-an di Bandung kami tinggal bersama makan bersama dan bermimpi bersama-sama. Ucap Soekarno mengenang Kartosuwiryo. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa terkadang kepentingan suatu lembaga atau kepentingan orang banyak harus kita lebih dahulu ketimbang urusan pribadi. Kita lihat bagaimana tegasnya Soekarno dalam menandatangani fonis mati kepada sahabatnya sendiri. Ia bukan berarti kejam. Tetapi ia harus mentaati hukum yang ada di Republik Indonesia yang pada saat itu telah berdiri. Dan kisah ini pun selesai. Jika kamu suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman, sahabat dan kekasihmu ya. Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan, agar channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.